Hai tahun baru Mari bakar-bakaran eh enggak ding kita menyate Mari bikin bumbunya terlebih dahulu pertama-tama kita goreng cabai goreng agar si cabainya agar sedikit layu sambil terus diaduk sudah deh kita angkat karena kita ngirit budget jadi minyaknya kita gunakan kembali yang kedua ialah menggoreng bawang putih dan juga bawang merah goreng sampai agak kecoklatan jangan sampai gosong sambil terus di oseng-oseng sudah kita angkat yang terakhir adalah kita menggoreng kacang masukkan kacang ya sekira-kira satu piring lah sambil kita oseng-oseng lakukan terus sampai si kacang berubah warna menjadi agak gosong biar warnanya bagus dan juga rasanya lebih kerasa sudah lalu kita tumbuk ulek yang sudah kita goreng tadi semua bahan jadi kacang kacang-kacang hehehe cabai terasi terasinya tadi saya bakar bawang goreng dan juga tambahan garam kita ulek semua sampai halus kalau temen-temen nggak pengen ngulak boleh pakai blender kok nggak di ulek juga nggak apa-apa Hai makan sate sama ngulak kacang Hai langkah selanjutnya ialah tinggal kita menambahkan sedikit minyak dan juga air dan kecap selanjutnya bumbu ini akan kita gunakan untuk melumuri sate yang akan kita bakar media sebagai tempat memanggang membakar satenya saya menggunakan batang pohon pepaya yang sudah lumayan tua dan juga batangnya gede lalu belah menjadi dua kemudian kita tinggal masukkan arah selain efisien juga nih sekeliling bara apinya ini tempatnya wadahnya nggak mungkin panas gitu soalnya dia akan sifatnya basah jadi yang panas cuma yang didalamnya aja suaranya aja gitu karena udah agak modern jadi kita kita nggak pakai kipas tangan kita pakai kipas angin setelah satu hari didiamkan apinya sudah menyala wow luar biasa barah apinya sangat-sangat bagus ya kan ya dong nah ini nih kita gunakan pelepah pisang untuk menggapit semua tusukan sate agar lebih mudah aja gitu ngebolak baliknya dan juga nggak khawatir jatuh pas saat dibalik atau geser ini bagian bawah udah saya lumuri ubuk kacang tadi tujuannya karena ini kan saya nyate daging ayam daging ayam itu kalau kita bakar dia nggak butuh api yang gede karena teksturnya nggak terlalu tebel kayak daging kambing daging sapi jadi cukup cukup di angin-angin sepoi-sepoi panas gitu loh nah lalu kita baluri bumbu kacang ini supaya aromanya keluar dan juga apabila nanti ada kegosongan yang gosong tuh bukan si dagingnya tapi bumbu kacang ini nih kita baluri semua hingga semuanya cukup tertutup oleh bumbu ini aroma wanginya udah keluar wow kipas masih tetap menyala jadi apinya continue membara tapi jangan sampai jadi api gitu loh cuma membara aja mateng gosong apa enggaknya sebenarnya bisa kita lihat nih bagian bawah kita intip kalau dia masih mengeluarkan minyak-minyak lemak tercecer tetes-tetes ke bawah itu berarti dia belum mateng sempurna kalau kayak gini kita balikan gampang ya tinggal balik semua sudah jelas kebalik setelah satu tahun kita garang di atas bara api yang tadinya warnanya agak kemerah-merahan sekarang berubah menjadi pucet ini bisa temen-temen lihat gosongnya gosong pas cuma permukaannya aja nah ini yang saya masuk tadi kita lihat kalau dia masih belum sempurna matengnya lu masih netes-netes itu adalah lemak-lemak dari si ayam dan selesai mari kita sajikan dan siap makan dan dan oke 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 selamat menikmati marimakan selamat menikmati 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 selamat menikmati